Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Gossip Terbaru Channel Jadi korban KDRT suami sendiri Kaki 3 setiagara sampai patah Bohongik dokter dan keluarga Tribunstyle.com Presenter lawas 3 setiagara Menadak viral Setelah mengunggah beberapa video dalam Instagram Storynya. 3 yang kini tinggal Di Amerika meminta tolong agar Kedutaan besar RI bisa Memulangkannya ke Indonesia Dalam video yang diunggahnya 3 tampak Menangis dan begitu panik perengek Ingin bisa pulang ke Indonesia 3 mengaku dirinya mendapatkan kekerasan Dari sang suami Kekerasan yang dialami oleh 3 tampaknya terjadi Sejak awal pernikahannya 3 mengaku sudah 1 tahun Dirinya menyembunyikan KDRT yang dialaminya Lantaran tak ingin suaminya di penjara Sederat perlakuan menyakitkan Dialami oleh 3 yang disiksa oleh sang suami Bahkan 3 sampai mengalami patah tulang di kakinya Dalam video yang diunggah 3 mengaku sang suami menendang Dan memukulinya setiap kali mereka bertengkar Kulan dan tendangan tersebut membuat kaki 3 patah Hingga harus dioperasi Tak ingin sang suami di penjara 3 mengaku pada dokter Kalau dirinya jatuh hingga membuat kakinya patah Gila gue bincang Gue operasi Gue dikepukin Gue ditonjok Sebelumnya Tapi gue gak bilang Sekarang ini waktunya Udah 1 tahun gue nahan Gue pengen pulang ke Indonesia Tolong gue pengen pulang ke Indonesia Tolong ujar 3 sembari nangis 3 sendiri sebelumnya pernah membagikan foto ketika kakinya sakit Dalam foto yang diunggah 3 tampak mengenakan tongkat untuk membantunya berjalan Cuma satu doaku untuk lebaran tahun ini Meski sakit 3 mencoba untuk tetap happy dan selalu tersenyum Dalam foto-fotonya yang diunggahnya Tak jarang 3 membagikan potret kemesraan bersama sang suami Yang membuat followernya berpikir kehidupan Perdekahannya begitu indah KDRT yang dialami oleh 3 Tak hanya sekali atau dua kali terjadi 3 juga sempat mengunggah foto ketika dirinya dirawat Di sebuah rumah sakit 3 memamerkan kondisi kakinya yang patah Akibat ditendang oleh sang suami Tak hanya itu saat sakit 3 masih sempat mengunggah foto dirinya bersama sang suami Kendati demikian dalam foto yang diunggah Tak tampak wajah ceria 3 Senyum bahkan tak menghiasi wajahnya Hanya mata yang tampak sendur Dan berkaca-kaca ketika berfoto di samping sang suami Tak berhenti sampai disitu 3 juga membagikan kondisi kakinya yang sempat dioperasi Meski sudah bisa tersenyum 3 masih merasakan sakit di kakinya 3 juga memamerkan kondisi lututnya yang terluka Dan ditutup perban 3 bahkan harus menjalani terapi untuk kesembuhan kakinya Surhatan pilu dituliskan oleh 3 dalam postingan tersebut Semenjak sakit 3 mengaku tidak bisa tidur nyenyak dan sederet Penderitaan lain yang dirasakannya Kendati demikian 3 masih berusaha menutupi kebusukan suaminya dengan senyum yang menghiasi wajahnya Hari ini adalah hari pertama gue untuk psikal terapi Harus sabar dan kontrol otak banget Karena kalau enggak Badan enggak bisa gerak Kalau kepala enggak bilang gerak Ketika gue sehat Gue berasa enggak pernah ada waktu buat merenung apalagi bersyukur Yang ada malah merasa kekurangan dan komplain terus Semuanya serasa tidak pernah cukup Semenjak gue sakit Gue gak bisa tidur nyenyak Lidah pahit Apalagi badan yang biasa serba gerak aktif Mendadak menjadi diam Gadget, TV, game, musik Semua menjengahkan Saking bosannya Mata gue pun jadi sakit Akhirnya gue menemukan jawaban Satu kata sederhana Terima kasih Hal ini gue temukan ketika beberapa hari Diam tanpa gadget Tanpa hiburan apapun Hanya buku Buku dan buku Ketika duduk di teras Sambil memandang langit musim panas yang terik Barulah kata terima kasih itu hadir Terima kasih kepada Tuhan Engkau kasih aku kelengkapan Serba kecukupan Juga terima kasih kepada moms Yang bantu menyembuhkan hati dan pikiran gue Dengan pikiran besar Bernama kasih juga sayang Hashtag blessed mom Buat orang-orang Indonesia Gue pengen jujur sama lo semua Kenapa gue bincang Itu karena jam tendang lutut gue Sampai lutut gue hancur Makanya gue ada operasi Oke Dan gue tahan Gue bohong sama lawyer Gue bohong sama dokter Gue bohong sama semua Orang karena gue memprotek laki gue Gue gak mau dia di penjara Atau segala macem Kata dia Dan sekarang kita berantem lagi Dan dia mau mukul gue Makanya gue telpon 911 Buat lo tau apa yang terjadi Polisi bilang gue yang salah Karena gue imigran Karena gue terlihat dramatik Padahal gue udah Menunjukin foto-foto cacat gue Ujar dia Sambil menangis Tiga setiagara memohon Kepada siapa saja Yang menonton videonya Gue udah gak kuat Gue udah bohongin di instagram Gue bohong sama keluarga Gue udah gak kuat disini Siapapun yang nonton instagram Tolong telpon embasi indonesia Gue gak ngerti Gue gap tech banget Gue gak ngerti harus gimana Gue mau pulang ke indonesia Tolong Disini polisi juga sarkastik Sarkastik Bilang gue pembohong Kenapa gue bohong Gak ada untungnya buat gue Please tolong Siapapun yang nonton video ini Tolong pulangin gue Pulangin gue tolong Ujarnya memohon Satu tahun menahan sakit Jadi korban KDRT sang suami Tiga akhirnya memberanikan diri Untuk spek up Dan meminta bantuan Agar bisa dipulangkan ke indonesia ребis Go Gak Terima kasih telah menonton!